Intro Siapa sangka lonjakan kasus COVID-19 di tanah air justru menjadi berkah tersendiri bagi sebagian kalangan? Pedagang kelapa di Jalan Tembus, Kelurahan Tunggul, Rejo, Kejamatan Kota Kendal, Kabupaten Kendal ini misalnya. Sang pemilik, Mursalin, kewalahan melayani pelanggan kelapa muda karena tingginya permintaan dalam dua pekan terakhir. Dia pun mengaku sempat menolak beberapa permintaan karena kewalahan. Permintaan kelapa muda melonjak tajam sejak kasus COVID-19 di Kendal meningkat. Jika sebelum pandemi, Mursalin dan satu karyawannya hanya bisa menjual 30-an buah setiap hari. Namun kini melonjak hingga 100 buah setiap hari khususnya menu kelapa muda bakar. Di sisi lain, Mursalin mengaku bersyukur karena dagangannya menjadi ramai di tengah pandemi COVID-19. Tidak sedikit pelanggan yang mengaku meriang atau tak enak badan. Setelah meminum kelapa bakar ramuan Mursalin, setidaknya mereka merasa lebih sehat. Mursalin sendiri sudah berjualan kelapa muda bakar selama 14 tahun. Awalnya, pria asal Bunangin, Kota Kendal ini sempat merantau di luar kota dan mengalami sakit. Ia pun mencoba meramu obat dengan membakar kelapa muda, ditambah rempah-rempah seperti jahe, dan meminumnya. Merasa memberikan khasiat pada tubuhnya, Mursalin pun mulai menekuni profesi berjualan kelapa muda dengan beberapa tambahan rempah alami seperti jahe, alang-alang, dan temulawak untuk menambah khasiat. Seporsi kelapa muda bakar dihargai 18.000 rupiah. Selain kelapa muda bakar, Kedai Mursalin juga menawarkan es kelapa muda biasa.